Saka-saka sudah bebas, saka nggak pengen tinggal diam aja, pengen hidur enak-enakan, saka pengen bersuara, dan kepengen orang-orang yang tidak bersalah itu bebas. Berani untuk bersaksi saya berani, tapi kan ada yang harus dipertimbangkan juga, jadi kayak perlindungan saksi dan sebagainya. Oh iya, nanti dilindungi. Kita akan dilindungi Peransi ya. Bu Titin, tadi Sudirman itu kan bikin surat ke Presiden, tadi udah ditanya Bu Titin, bikin surat ke Presiden katanya betah di LVP, sini ya? Lapas Bancoi. Iya, Lapas Bancoi. Terus kata Sudirman gimana? Saya nggak tahu, saya disuruh bikin surat kayak gitu. Sama seseorang. Sama seseorang. Memang kelihatannya agak telat pikir ya, kemudian mentalnya ini nggak bisa ditekan, itu yang kita lihat. Dia memiliki kelemahan mental. Kalau dibentak dikit, langsung takut. Dan akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh yang membentaknya. Yo Bang Suti People! Welcome back again bersama Nyo Nyo dan... Mamang, si Abu yang lagi sarapan, juga Pak Kun yang lagi ngejar-ngejar buntutnya. Dua tepi bangkok, inhere always inhere. Oke, jangan lupa buat yang belum, supaya silahkan dicengklik. Buat yang belum dapat notifikasi, silahkan dicengklik. Yo! Yes! Masih berusaha mengawal kasus Vina. Seperti biasa di tengah gempuran berita perpolitikan ya, tapi semoga cukup sampai hari ini aja gempurannya kali ya. Besok udah mulai meredah, karena mengingat jadwal pendaftarannya pun terakhir sekarang ya. Pendaftaran bursa, pilk hada lah, itu katanya Maya. Kali ini mau mengupdate beberapa update-an nih. Diantaranya Saka dan keluarga yang mengunjungi 6 terpidana. Terus juga ada Frans yang sepertinya sudah menyatakan siap untuk menjadi saksi, siap tempur di PK 6 terpidana. Nah, sorry, 7 terpidana nanti. Dan juga Kang Deddy hari ini baru banget press prom diopernya jam 4 tadi tayang. Itu sudah mengunjungi Lapas Bancai. Bertemu dengan Sudirman beserta tim kuasa hukum Pradi dan mengobrol sekaligus menilai menurut penilaian mereka. Seperti apa sih karakter Sudirman gitu. Jujur aku tadi waktu nonton, rada pusing ngeliat Kang Deddy ini gimana ya. Mencari solusinya gitu atas karakter Sudirman nanti seperti apa nanti kita play. Tapi yang menariknya, ini Okno masih aja ngotot. Jadi katanya tadi waktu di jenguk tuh diketahui bahwa Sudirman tuh sudah memberikan surat yang dia tulis tangan sendiri. Surat yang tertuju untuk presiden. Yang menyatakan bahwa dia betah di Lapas Bancai, gak mau dipindah. Ya Allah. Saat dikonfrontir Sudirman-nya. Gak tau saya mah disuruh-suruh aja gitu. Ya salam num num. Aku masih ini Teok num. Kita meluncur dulu. Yes. Ninyo. Sebelum ku Sudirman kita buka dengan momen saka-tatal jenguk enam terpidana. Saka dan jaka ya. Saka dan jaka. Jenguk enam terpidana jelang sidang PK yang akan digelar 4 September. Mereka menyenguk dengan maksud tujuan untuk memberi support dan meyakinkan dan meneguhkan hati untuk. Sudah lu berkata yang jujur. Ya mungkin kalau dari pandangan aku ya. Saka kayak menceritakan. Sudah kemarin gue udah PK kok. Enggak. Enggak. Enggak seperti yang lalu-lalu kok sidangnya gitu. Respect Saka. Padahal dia bisa untuk mengambil. Ini apa kita cekit-cekit aja. Boleh. Pembelah penyiksaannya seperti apa. Pengkhianyaiannya seperti apa waktu di Foresta sama di Bapak Kepola Jambar Bandung. Jadi saka udah bebas. Saka gak pengen tinggal diem aja. Pengen hidur enak-enakan. Saka pengen bersuara. Dan kepengen orang-orang yang tidak bersalah itu bebas. Benar nih. Jadi ini ngasih dukungan ke teman-teman itu. Ya ada pesan moral buat mereka saka. Ya pesenya cuma satu. Enggak usah takut. Dan katakan apa yang mereka rasakan waktu 2016. Dan posisi dia itu gimana. Sama siapa. Yang penting semangat terus. Enggak usah takut sama optum-optum. Ini baru pertama ketemu tak? Sekarang baru pertama. Jadi tahun 2020 keluar. Belum pernah kesini. Saya sebenarnya janjian kemarin saat komunikasi bahwa tanggal 4 besokan sidang pertama ya. Ya tentunya kita memberikan masukan kekuatan. Untuk persiapan dalam rangka sidang pertama peninjuan kembali 6 terdakwa. Dan saat ini kita nanti mendaftarkan satu Sudirman PK di PN Cerebot. Itu aja kalau saat ini biasa aja kunjungan biasa. Persiapan untuk sidang tanggal 4. Kan menemui siapa aja Pak di dalamnya Pak? Kalau yang saya ini si Jaya sama Eko sama Arif Aldi. Kita kebetulan ingin ada yang berobrolkan dengan Pak Makan. Itu mungkin. Nanti dihadirkan Pak mereka ini Pak? Kita memohon untuk bisa hadir dalam sidang itu di PN. Kenapa Pak harus hadir? Ya apapun juga kan mereka yang mengajukan. Kita kan sebagai puasa hukum. Prinsipal kita yang 6 terdakwa ini kan perlu untuk menjelaskan mengapa mengajukan rohan mereka. Karena mereka kan diponis seumur hidup. Sehingga alas-alasan biar prinsipal yang dijelaskan kita sebagai pihak pendapatan. Kita ingin mengajukan permohonan peninggungan. Itu yang bikin aku makin respect sama Saka. Juga menurutku juga kenapa teman-teman netizen makin respect sama Saka. Ya karena tadi yang Saka bilang disini Saka posisinya udah bebas. Menurutku sebenernya dalam kondisi dia sangat memungkinkan banget untuk ya udah serahkan saja gitu kan. Keuasa hukum ya. Yes 7 terpindana punya kuasa hukum juga yang hebat-hebat. Secara grup berbeda dengan kuasa hukumnya Saka gitu kan. Tapi disini Saka lebih memilih untuk nge-support. Ngasih tau minimal di dalam tuh dikasih tau experience waktu sidang PK tuh seperti ini loh gitu. Hakimnya oke gitu. Disini juga kita dibantu oleh tim kuasa hukum dan segala macem gitu. Jadi kamu yakinin diri, kuatin mental. Berkata sejujurnya. Sejujurnya. Balik lagi. Bisa banget dia untuk ya udah tinggal menunggu aja. Atau udah punya kuasa hukum yang hebat-hebat. Geda grup juga. Tapi kan enggak. Enggak. Saka lebih memilih gue ikut berjuang. Bantuin dari luar. Kesana kemari. Ya sama gak sih ini kali ya. Apa namanya dukungan moral mental gitu ya. Iya itu supportnya. Gila respect Saka. Bener-bener berjuang dari luar. Iya. Berdua sama Butitin dari awal ya nge-trigger. Muncul-muncul di bully. Abis itu dilihat-lihat sama netizen. Eh kok sepertinya dia bener ya terus dikawal. Dan akhirnya sampai di titik ini gitu. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka? Tolonglah. Respect sama Saka. Respect banget. Respect. Mantap ya. Semoga persiapan untuk war di tanggal 4 nanti matang nih ya. Nah sekarang kita bergeser ke Franz nih meluncur. Yes. Di saat Kang Deddy bertemu dengan Franz beserta ada kuasa hukum dari Prady. Di sini tim dari Prady Pak Ian juga menjelaskan atau mengingatkan kepada warga Cirebon. Ini last chance ini kesempatan terakhir. Jika mereka ternyata mengetahui dan ternyata masih takut gitu kan. Terus sekarang mau mencoba untuk membantu gitu melalui kesaksiannya. Silahkan ini kesempatan terakhir. Kenapa? Ceki-ceki. Play. Oke. Jadi Kang Deddy saya juga tadi katakan kepada Franz bahwa ini kan menjelang sidang PK. Mudah-mudahan tujuh terpidana sekaligus. Ini adalah kesempatan terakhir bagi warga kota Cirebon yang akan menyampaikan kebenaran. Jadi jangan sampai orang seperti Franciscus ini yang mempunyai kebenaran kehilangan kesempatan menyampaikan kebenaran. Penyesalannya nanti terakhir. Terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum. Tidak ada lagi upaya hukum. Kenapa? Karena keterangan itu mempunyai kekuatan hukum itu jika disampaikan di depan pengadilan. Ya, depan hakim. Tentunya kan disana disumpah dulu apa segala macam. Jadi, kami juga kuasa hukum itu menghimbau kepada warga kota Cirebon yang mempunyai kebenaran. Dan, ya, sampaikanlah. Karena ini saatnya kita menyampaikan kebenaran. Ya, katakan apa yang dilihat. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi. Apa adanya? Ya, kenapa? Kami yakin bahwa kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Dan mungkin Franciscus sebagian daripada jalan itu. Prans nanti jadinya saksinya? Nah, ini yang sudah kita mintakan kepada Prans ya. Itu kesempatan terakhir untuk warga Cirebon. Karena kan ada beberapa orang juga yang sempat dimensin. Tapi sampai saat ini belum muncul juga ya. Terus juga misalkan ada yang tahu tapi belum berani menjadi saksi. Ini kesempatan terakhir. Nanti kalau udah nggak ada upaya hukum lagi. Nggak akan mungkin bisa gitu. Kayak jangan sampai jadi penyesalan. Dan disini aku lihat kesempatan terakhir ya. Kenapa ya? Karena pertama, mereka ini yang di dalam. Teman-teman terpidana itu seumur hidup. Itu remisi udah nggak akan ada. Bahas bersyarat udah nggak akan ada. Udah nggak akan keluar itu ibaratnya ya. Nah ini kesempatan terakhir keluar melalui PK. Dikarenakan semua nofum yang nggak muncul di all outin sekarang gitu. Kalau misalkan ini song gitu kan. Ibaratnya amit-amitnya ya. Gagal gitu karena ada kurang kuat di beberapa titik gitu. Sehingga Hakim nggak yakin. Yang padahal si penguatnya tuh tahu. Tapi nggak berani keluar. Nah itu yang jadi penyesalannya itu. Ini bener-bener. Makanya aku masih ngotot buat coba buat ngawal. Karena PK ini ya bener-bener upaya terakhir. Terakhir karena nofumnya udah di wah. Kita kerahkan semua nofum yang ada. Semua saksi yang kita bisa capai kita kerahkan. Ya contohnya kayak waktu dulu deh. Waktu 2016. Ada yang nggak berani gitu. Ada yang nggak berani buat memberikan kesaksiannya gitu kan. Nah masih dikasih kesempatan nih di tahun 2024 gitu kan. Maksudnya kesempatan nggak datang dua kali gitu kan. Jadi kayak manfaatkan kesempatan yang ada sekarang nih. Yaudah buat ngomong yang sejujur-jujurnya. Yang diketahuin aja gitu ya emang ya. Dan balik lagi mengingatkan ini upaya hukum yang menurutku ya. Menurutku ya upaya hukum terakhir buat terpindahan yang di dalam gitu. Kalau ini amit-amitnya gagal. Yaudah nofum udah pada angus gitu kan. Udah dipakai buat PK kemarin gitu. Iya terus ditambah juga. Kalau 2016 mungkin takut karena iya nanti nggak ada yang ngelindungin. Kalau sekarang kan udah nggak khawatir lagi. Kalau mau minta pengacara tinggal ngomong. Udah beradi ya. Terus juga ini buat teman-teman netizen. Kalau kemarin ngeliat santi people komennya pada ready. Masih siap mang. Hayu kawal terus. Itu juga salah satu faktor penentu pengawalan. Makanya kayak hayu kawal, kawal, kawal. Kayak kenapa? Kayak ini udah last chance anjir. Hadapan terakhir. Kenapa hadapan terakhir? Nofumnya udah habis. Nofumnya udah dipakai semua gitu. Kalau pun amit-amitnya jangan sampai. Tapinya ya gagal. Udah nggak ada nofum baru lagi. Nofumnya dikeluarin semua gitu. Jadi titip ya punten santi people. Nitip ini mah dikawal. Teman-teman netizen juga tolong atau dikawal. Lanjut lagi ke Frans. Walaupun aku sempat ngeliat agak ragu. Tapi setelah beberapa obrolan akhirnya Frans mau. Tapi dia mempertanyakan juga pertimbangan soal perlindungan saksi. Aku sempat mikir apakah Frans ada yang menekan atau seperti apa. Ya karena kan yang sebelumnya dia berani banget gitu kan. Kita meluncur. Di menit 9.18 Jaki-Jaki. Ya Frans sudah bersedia ya. Bersedia jadi saksi. Dan setelah ini silahkan bicara teknis dengan Pak Yan Utabarat. Ya kan? Bahwa apa yang diucapkan. Apa yang disampaikan adalah kebenaran. Termasuk bahwa helm itu rusak di bagian depan. Itu adalah fakta. Bukan ilusi. Gitu Frans ya? Ya udah nanti tinggal dengan Pak Yan aja. Ada pesan nggak yang disampaikan? Paling untuk Saudara Fitra ya. Ya silahkan aja. Dia bilang kalau saya saksi ciptaan gitu. Saya itu orang yang tidak dijama dari 2016. Tidak dicari. Terlalu misalnya saksi dianggap diciptakan oleh saya? Iya. Itu sangat tidak benar sih menurut saya. Karena saya sendiri juga baru merasakan diperiksa. Dan dicari sama polisi itu di tahun 2024. Setelah peristiwa Peggy? Setelah peristiwa Peggy. Waktu peristiwa Peggy Frans diperiksa? Nggak belum. Oh belum. Jadi berarti kan Frans ini mulai muncul sekarang. Dan kemudian bersedia menjadi saksi di PK. Tuju terpidana ini kan? Iya masih ada pertimbangan. Dan harus berani disampaikan. Karena kalau Frans kemudian juga tidak berani bersaksi di pengadilan. Orang akan beranggapan Frans ini saksi yang dibuat-buat untuk kepentingan media sosial. Itu. Kalau dibilang berani, berani. Berani untuk bersaksi sih berani. Tapi kan ada yang harus dipertimbangkan juga. Jadi kayak perlindungan saksi dan setelah. Oh iya nanti dilindungi. Kita akan lindungi Frans ya. Kita akan segera buat surat kuasa bahwa semua saksi bukan artinya menguntungkan kami. Saksi yang berani mengungkapkan kebenaran. Tentunya harus dilunyi oleh negara. Ya. Itu kita kan ada lembaga LPSK. Namun pengajuan kepada LPSK ini kan kalau kamu sudah melakukan tindakan hukum. Yaitu bersaksi. Ya. Jadi kita akan lakukan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Dilindungi dan tidak usah bayar pada pengacaranya. Karena nanti pengacaranya sudah suka rela untuk menangani kasus ini. Agar kasus ini menemukan titik keadilan. Ya. Jadi Frans, jadi nanti silahkan dengan Pak Iyanutabarat. Silahkan Pak Iyanutabarat menjadi. PH-nya. Dan nanti didampingi. Jadi kalau nanti ada klarifikasi atau apapun. Atau menjawab pihak lain. Termasuk menjawab pengacara lain yang berikan tuduhan-tuduhan. Maka pengacara bisa menjadi wakilnya dari Frans untuk menyampaikan. Ya. Oke. Baik ya. Ini Frans sudah ketemu. Walaupun sebentar. Karena hari ini Pak Iyanutabarat akan ke pengadilan untuk menyampaikan memori PK. Ini untungnya ya. Untungnya balik lagi kita sama orang Indonesia banyak untungnya. Untungnya. Dalam case ini pihak LPSK itu lurus. Iya. Lurus. Karena kalau kita melihat banyak yang membuat apa ya. Faktor yang membuat saksi itu ragu, khawatir. Sedikit banyak faktor yang berurusan sama perlindungan gitu. Jadi mungkin Pak Iyan. Pak Iyan langsung lagi yang megang si Frans. Sekaligus bisa request ke LPSK gitu. Untuk minta perlindungan. Karena kalau menurutku. Ya mohon maaf kalau salah ya. Ini hanya menduga-duga aja. Dugaanku anjay. Peradugaan bersalah. Menurutku ya dugaanku. Kesaksian Frans ini salah satu kunci. Karena. Walaupun dia mengetahui cuma sekedar helm ya. Helm. Tapi kondisi helm yang dipakai korban itu nanti bisa connect. Menurutku ya ke hasil visum. Juga hasil eksumasi. Iya. Masalah ngebahas cedranya. Kerusakan pada helm sama kerusakan pada cedera yang dialami al-mahrum. Itu bisa connect tuh. Jadi sedikit banyak bisa mutus. Tuduhan sebelumnya melalui jalur kesaksian ini. Apa namanya. Pemilikan helm gitu menurutku. Jadi Frans ya semoga TKT bulat gitu kan. Toh tim Peradi juga ngelindunginya total gitu kan. Gak setengah-setengah. Terus juga ada LPSK yang udah bisa kita lihat gitu. Segitu lurusnya gitu dalam masalah ini. Ya contohnya Saka kemarin lah kita bisa lihat sendiri gitu ya. Terus juga. Sampai saat video ini di text. Sebenernya belum dapet info yang pasti sih. Fix mau apa enggak gitu. Karena yang aku tangkap dari KDM sejujurnya dia masih bimbang. Makanya tadi dibilang mau sih mau tapi masih ada pertimbangan gitu. Hasil keputusan firmnya seperti apa. Masih diinfokan ya. Masih menunggu info begitu. Sudah disiapkan siapa lagi yang belum terjangkau. Udah kejangkau semua ya. Iya. Yang oh iya bener udah kejangkau semua. Sejauh ini yang gak punya kuasa hukum itu cuma Frans doang ya. Iya yang apa namanya. Kemarin yang Arta itu udah kan. Arta punya. Terus yang satu lagi. Siapa? Soedikin apa siapa sih itu lupa aku. Iya yang kaos itu. Iya juga depannya kalau gak salah tuh. Ya itulah pokoknya. Itu juga punya. Terus iya bener sih Frans doang yang belum punya. Ya sepertinya para saksi sudah ready. Untuk war di hari Rabu nih ya. Tinggal para-para netizen juga ready ya. Aku senti people juga ready. Tinggal teman-teman media nih ready gak nih. Buset. Jangan sampai nanti gak ada live buat ngawal-lewal. Iya sayang banget. Kacau ini maat tuh. Sekarang kita naik sec ke info Sudirman meluncur. Ninyo ini rada panjang nih punten. Mohon izin Kang Reddy rada panjang. Ini mah punten bisa nih. Karena ini penting banget. Ceki-ceki. Play. Kita sudah bertemu dengan Sudirman. Dan saya tadi minta maaf banget sama Sudirman. Minta maafnya juga begini. Nanti apa isi minta maaf Sudirman? Biar nanti di pengadilan aja. Kenapa saya minta maaf sama Sudirman? Ini sebagai opungnya Sudirman. Bagaimana penjelasannya setelah ketemu Sudirman? Opung. Karena selama ini kan kami dari penasihat hukum. Kita baru satu minggu kan menerima surat kuasa. Memang kita belum pernah bertemu dengan Sudirman. Setelah bertemu dengan Sudirman. Ternyata ada beberapa hal yang kami mesti luruskan. Bahwa satu Sudirman yang selama ini. Sebentar dulu Pak. Ada azar. Sudah sabar jalan. Nah disini besar. Ini eh respectnya teh eh. Gak tabrak aja yang penting konten. Enggak respect. Ya kita nerusin omongin omongan yang tadi. Nanti ini. Kak Bobo. Boboho. Boboho. Ini apa jutaik Boboho aja ini. Opung. Opung. Oh iya saya jelasin. Ini opungnya Sudirman. Sudirman ini ibu tirinya. Asal ini jangan neneknya. Ini ibu tiri. Ini ibu angkat. Ini nututkan gogorowokan di lapang. Gimana opung? Silahkan. Jadi betul. Terima kasih ya. Bahwa betul baru hari ini kami berhasil ya. Secara resmi dengan Kang Deddy nih. Dengan Bang Roli dan tim penasehat hukum dari Pradi. Bertemu dengan Sudirman. Intinya ada beberapa hal yang kami konfirmasi kepada Sudirman langsung. Selama ini kan kami mendengarnya dari penasehat hukum Sudirman yang lama. Ini ada butitin ya. Kemudian kami juga mendengarnya dari orang tua Sudirman pengakuannya. Setelah kami bertemu langsung tadi dengan Kang Deddy dan juga tim yang lain. Ada beberapa hal yang kami mau sampaikan kesan kami ya. Kesan kami ya. Kami itu semualah gitu ya. Bahwa perlu diklarifikasi. Keliatannya yang disebut dengan bahwa Sudirman mengalami gangguan mental. Itu bahasanya berlebihan menurut kami. Keterbelakangan mental. Ya keterbelakangan mental. Kurang cakap. Kurang cakap. Ya itu mungkin. Saya yang sering ngomong gitu. Tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Harus di bawah pengampuan. Sebenarnya gimana Bang? Sebenarnya setelah kami bertemu langsung. Kami melihat Sudirman itu punya kemampuan itu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi dia ngaku oon. Ya. Tadi saya kanya kamu oon gak? Emang saya oon. Aduh pusing juga saya. Memang kelihatannya agak telat pikir ya. Kemudian mentalnya ini gak bisa ditekan. Itu yang kita lihat. Dia memiliki kelemahan mental. Kalau dibentak dikit langsung takut. Dan akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh yang membentaknya. Cepat berubah dia. Dia aja keluar aja dari mau. Ya. Punya masalah psihis lah. Ya punya masalah psikis. Nah terus Bu Titin. Tadi Sudirman itu kan bikin surat ke presiden. Ya. Nah tadi udah ditanya Bu Titin. Bikin surat ke presiden. Katanya betah di LVP sini ya? Lapas Bancoi. Ya Lapas Bancoi. Terus kata Sudirman gimana? Saya gak tau. Saya disuruh bikin surat kayak gitu. Sama seseorang. Sama seseorang. Saya pengennya pulang ke Cirebon. Kelapas Cirebon. Tapi bikin. Tapi. Tapi disuruh nulis. Saya gak mau dicampur sama yang enam orang. Jadi Sudirman itu setiap disuruh mau. Mau aja. Disuruh apa aja mau. Disuruh kawin aja sama saya tadi. Mau. Iya Bang ya. Iya. Nah saya nih pusing Bang. Kalau yang ngadepin yang enam ya. Firm. Siap mental. Siap berkelahi. Siap apapun. Gak ada mesu diman pusing Bang. Disebut keterbakan mental normal. Disebut normal apapun yang dikatakan orang dia ikutin. Jadi harus bagaimana abang membebaskannya. Nah ini kita potongan dulu. Kita bahas dulu sedikit tadi ya Santy People. Katanya. Aku oon ke Kang Deddy. Kalau dari Bang Jutek tadi. Gak seperti yang kemarin kita bayangkan. Soal keterbelakangan mental. Yang mungkin. Anggap lah patokannya yang. Ini kan. Miracle in cell. Anggap lah ya. Tapi memang agak tell me. Sama nah ini nih masalah. Gak tau tadi. Bang Ruli nyebutnya mungkin masalah psikis gitu. Lemah mental katanya. Yang. Kalau disuruh bentak. Dibentak dikit disuruh. Mau gitu. Ya akhirnya terbukti nih. Rumah yang ngerepotin juga dalam artian. Bikin tim agak bingung juga nih. Karena dia udah menulis. Dan kemungkinan suratnya dikirim. Iya. Aku bisa ngebayangin sih Bang. Maksudnya dia dibentak dikit aja. Kayak langsung. Langsung apa namanya. Kayak. Panik gitu. Ya kena mentalnya lah gitu ya. Apalagi. Di tahun 2016 ya. Iya. Pengakuan yang lain juga sama kan. Kayak gitu. Makanya aku pengen tau nih. Mungkin satu people punya ilmu yang memang di bidang seperti itu gitu. Seperti apa sih permasalahannya tuh. Maksudnya dia tuh kenapa gitu. Ini juga kelihatan nih tim lagi rada pusing kan. Aduh. Udah nulis tangan. Gak tau tuh pake tanda tangannya di atas materi atau. Enggak gitu. Yang menyatakan tidak mau dipindah. Iya. Kan itu akan apa ya. Sedikit banyak akan mempersulit. Karena sidang PK-nya di PN Cirebon. Iya. Iya. Kunjungannya harus ke Bandung. Misalnya kalau gak dipindah. Belum nanti ibaratnya supportingnya. Meyakinkannya gitu kan. Harus sering mengunjungi. Ini. Ini. Ini jangan sampai di sela-sela waktu yang saat kuasa hukumnya gak bisa mantau. Tiba bikin surat apa lagi. Pengakuan lagi atau kayak gimana. Dan mau aja. Iya ya. Kan dia udah tau ya. Aduh susah juga sih. Kalau memang kayaknya dibentak dikit. Disuruh apa mau. Disuruh apa mau. Tapi secara kasat mata. Tidak terlihat keterbelakangan. Kata Bang Jutek gitu. Tapi ya tell me sama mentalnya. Lemah itu nih gimana senti people. Kang dia sampai liar katanya tuh. Iya. Ini sih kalau memang bener ada oknumnya begitu. Jahat banget sih menurut aku. Jadi dia mau manfaatkan kondisinya. Iya kekurangannya ya. Kondisinya Sudirman yang kayak gitu. Dia kelemahannya itu. Lemah mental mungkin ya. Jadi kayak tau. Oh ini tinggal gue bentak dikit aja. Dia nurut nih gitu. Iya. Jadi aduh sumpah. Kan coba lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi memang kami lagi. Apa namanya. Mencoba ya. Untuk hari ini kami akan mengajukan. Untuk coba diajukan. Untuk melakukan apa. Pembelian. Pemeriksaan psikis. Pemeriksaan psikis ya. Psikologinya. Supaya kita pastikan. Sudirman itu. Ada gangguannya sampai sejauh mana sih. Persentasinya. Tapi kalau peristiwa malam minggu itu. Sudirman klop dengan saksi. Tadi saya tanya kan Sudirman. Kamu malam minggu itu dimana. Di depan rumah tetangga. Bersama siapa. Adiknya. Lilis. Terus kamu suka nginep di petakan siapa. Disebutin lah. Siapa yang ngemarin jadi saksi itu. Tono. Mas Tono. Bener nginget. Kan pusing. Di depan kita ngomong gini. Depan penyidik ngomong begini. Kalau ngadepin orang begini. Bagaimana coba bang. Saya pusing nih bang. Apalagi kita. Sebagai pengacara nih. Makanya untuk membuktikan itu. Maka kita minta ahlinya. Untuk menerangkan. Yang independen kan gitu kan. Keadaan Sudirman itu. Sebenarnya bagaimana sih. Sudirman itu cocoknya jadi politisi bang. Bener bang. Politisi itu bagi tempe siang tahu sore kedele. Ini cocok Sudirman itu. Yang penting aman. Cari aman ya. Cari aman. Pengacara mirip gitu gak bang? Kadang. Di setelah-setelah. Dikasih apa ya. Bercandaan gitu ya. Khasnya KDM banget ini Mak. Tapi Sudirman inget ya. Waktu itu dia sama adeknya katanya. Cocok tuh kan. Nah solusinya gimana kan kita harus cari solusi nih. Menghadapi orang seperti Sudirman. Bang Ruli gimana? Mesti kita. Bangkanya tadi udah dibilang kita akan panggil saksi ahli. Sehingga kita bisa menentukan. Apakah ucapannya itu bisa dipertanggung jawabkan atau enggak. Itu aja gitu. Ya mudah-mudahan saksi ahli ini juga bisa menjawab. Apakah dia lemah mental. Apa dia psikologis yang terganggu. Atau bagaimana. Atau memang kalau orang Sunda bilang apa ya. Bolot gitunya. Bolang sastrip. Sastripnya satu mah apa? Ya mudah-mudahan dengan adanya ahli ini. Nanti akan bisa dipercaya. Atau bisa diyakini apa yang dia ucapkan. Jadi gini Kang Didi. Kalau mau dia bilang. Pusing saya lihat Sudirman. Jujur aja. Kalau dibilang kita dia normal. Kan gitu kan. Kenyataannya memang tadi diakui. Dan memang kenyataannya dia tamat SD itu umur 17 tahun. Itu pertama. Yang kedua. Tapi kan bukan karena bodoh tadi. Ya malas. Karena malas. Ya malas. Yang kedua. Bahwa kalau kita dia bilang keterbelakangan mental. Tidak. Tidak. Kalau tadi kita udah lihat langsung ya. Kalau saya lihat Sudirman itu orangnya gak mau pusing. Ya. Gak mau pusing. Gak mau berlawanan. Dia pengen. Nurut aja. Nurut aja. Ya. Jadi saya baru tahu. Pantesan Butitin kurus. Bikirin Sudirman sampai jutek begini. Saya tuh sampai mohon-mohon bapak tulungin Sudirman. Tiap hari saya WA ke bapak-bapak tulungin Sudirman. Tulungin Sudirman. Ya udah tulungin. Ya karena begini pak. Kan pusing pak. Saya ngadepin ya pak. Ibu. Buji sama ibu. Saya baru setengah jam aja udah aral. Kok ibu bisa sabar sama Sudirman? Apa itu rumusnya bu yang membuat ibu sabar ngadepin Sudirman? Ngomongnya haruslah launan pak. Nah nanti kita sentak sedikit matanya udah kalut. Itu gitu pak. Menurut ibu Sudirman tuh apa? Doon banget pak. Enggak bu pinter bisa nulis. Ya nulisnya sih bener pak bisa. Iya. Bisa ingat lagi. Bisa ingat. Bisa ingat peristiwa. Dia punya hati yang lembut banget pak. Nah terus? Nah kayaknya dia tuh punya, saya ngeliatnya setelah lama sama Sudirman itu. Tidak ingin menyakiti orang lain itu pak. Tapi kan menyakiti diri sendiri bu. Iya justru itu pak. Tapi bikin kacau main bola itu bu. Orang sudah bikin gelandang bertahan. Udah rapiin barisan. Sudirman datang bolanya dia pegang. Pasikan minyaknya. Terus kasihin ke lawan. Gimana? Ini cara menyelesaikan gimana bu. Saya mah jujur bu. Kalau saya jadi ibu udah saya mundur jadi pengacara bu. Pusing saya ngadepin Sudirman. Kok ibu bisa bertahan bu sampai sekarang? Ya saya pakainya dari awal kan saya tau banget siapa Sudirman pak. Bagaimana. Apalagi di rumah kecil banget pak. Rambut rada gondrong gitu. Saya ngeliat dia muntah darah luar biasa. Kan saya yang ngelapin ya pak. Mau ketika misalnya ya. Sudirman suka dilapin? Kalau suami suka dilapin. Enggak pak. Suruh ngelap sendiri. Tanya. Karena kan gitu pak. Karena gini pak. Jadi ada padu domba pengidik. Ini Sudirman udah ngaku duluan. Di situlah dia juga paling disiksa. Kata Sudirman tadi bukan dia yang duluan Jaya. Ya memang kalau di persidangan Jaya yang ngaku. Tapi pengidik di depan orang banyak. Di depan anak-anak itu tuh Sudirman bilang. Aku kamu juga harus ngaku. Akhirnya anak-anak juga udah sedia babak belur. Ngebabak belurin juga Sudirman. Itu persoalan. Makanya sampai sidang. Dia tuh sampai berdarah-darah pak. Saya yang kelapin. Pak Jutek solusinya gimana Pak Jutek? Sebelum ke solusi Pak Jutek. Iya ya. Kang Deddy ya wajar. Menurutku pusing kayak gini. Ibaratnya tim di luar tuh sedang berusaha. Ke Komnas ini. Ke bagian itu. Lembaga ini. Lembaga itu. Untuk gimana caranya lu Sudirman. Bisa keluar. Bisa pindah. Oh iya bisa pindah dulu. Ke Cirebon gitu ya. Minimal agar mudah mengaksesnya. Terus juga mudah untuk dibon atau dipinjam buat datang ke persidangan. Karena kan perihal PK dia juga gitu. Udah gak terus sedemikian rupa. Terus tiba hari Kamis ini datang. Dapet info bahwa sudah membuat surat. Ke Presiden. Ke Presiden yang menyatakan bahwa dia tidak ingin dipindah. Kan masalahnya oke lah. Gak tau nyampe. Enggak. Kalau nyampe pun gak tau dibaca apa enggak. Tapi kalau misalkan nyampe nih ya. Sama staff-staff yang ngeliat. Kan staffnya belum tentu update kondisinya seperti apa. Cuman. Oh ini ada anak-anak pidana. Oke dalam kasus ini yang menyatakan dia gak mau dipindah. Yaudah gitu. Itu yang bikin akhirnya aduh rudet gitu. Pusing. Tapi di satu sisi pengen gimana caranya lu kita bantu. Tapi di satu sisi. Dia juga tidak apa ya. Tidak ya gimana gak bisa disalahin juga. Iya itu. Makanya aku gak tega banget gitu. Maksudnya ngebayangin jadi Sudirman tuh kayak gimana gitu. Dengan kondisi dia yang kayak gitu gitu kan. Udah mau dipaksa. Terus dengar ceritanya dari Butitin gitu kan. Apa dia jadi kayak. Kamu begini deh. Iya pak. Ya mungkin dia udah gak mau. Gak mau dipukulin lagi atau kayak gimana gitu kan. Tapi tadi masuk akal juga sih yang dibilang karena males. Gak mau pusing gitu kan. Terus juga kita juga gak bisa ngebayangin kan pada saat. Anggaplah kita ngomongin kes masalah buat surat yang kepresiden itu. Pada saat pembuatan surat. Seperti apa sih dalam nanda kutip intimidasinya gitu kan. Atmosfer kepada dianya gitu. Kita lanjut lagi deh. Lanjut. Kumah ayut deh. Kan Deddy Gelir. Kapa Jutek baru kan menemukan. Ya baru. Klien seperti ini kan. Jadi ini buat kami dari tim hukum juga ya. Kami akan mencoba secara formil kita membuktikan. Sudirman itu mana yang keterangannya bisa diambil. Dan mempunyai bisa dipertanggungjawabkan lah di hadapan hukum kan gitu. Untuk membuktikan itu yang tadi Bang Ruli katakan kita akan hadirkan saksi ahli. Kita akan periksa kembali kejiwaan Sudirman. Kami lagi berupaya. Dalam sebelum sidang ini mudah-mudahan kita bisa dapatkan hasil. Apakah Sudirman pembicaraannya keterangannya dapat dipertanggungjawabkan. Boleh gak kita datengin saksi ahli periksa Sudirman? Bisa boleh. Sok cari pak. Sok ini saudaranya. Sok ini saya jujur aja. Ini agak rumit nih ngurusinnya. Gimana Sudirman tuh kayak apa. Tapi kalau ditanya tadi mau kawin, mau kawin. Terus pepennya bangun, bangun. Normal berarti senang perempuan. Lihat tadi ada pengacara cantik. Dia bilang cantik, senang. Gimana Sudirman teh? Ulamu singkin, ayo. Ayo menaik pil pemilu. Bikiran Sudirman. Sok maaf. Sok. Sudirman gimana? Setelah hari mah pendiem sih pak ya. Lebih kependiem dia juga kalau maen ya di depan rumah. Benar. Terus kan disebut tidak normal, ternyata normal. Bicaranya lancar. Itu pas waktu dulu-dulu pak ya. Kalau main sama temen gimana? Kalau main sama temen ya disuruh-suruh. Tapi kalau ngomong lancar. Kalau ngomong ya lancar. Tapi banyak diem. Dia suka main boneka gak? Enggak pak. Enggak pak. Jadi nih kalau Sudirman, kalau anak lain gak mau sekolah tuh. Iya. Paling lari ke rumah. Larik. Teramat. Kalau Sudirman kalau gak mau sekolah apa? Baginya dibutel pak. Ini diumpetin. 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 Diumpetan. Diumpetan malem tuh. Diumpetin. Kadang ngumpet orangnya. Agak sulit ya. Gimana ya jadinya bener sih. Langkah paling mungkin gitu ya. Ya dilakukan pemeriksaan gitu kan. Agak susah soalnya. Kalau yang aku takutkan ya. Balik lagi nih. Kita ngomongin worst case aja. Kalau good case mah semuanya pasti bisa terima gitu. Iya. Hebratnya semuanya pasti happy kalau sama good case-nya. Worst case-nya aku dari tadi kebayang begini. Amit-amitnya gitu ya. Dapat hakim yang. Tidak seperti hakim yang kemarin gitu lah ya. Walaupun kalau PK itu hakimnya pasif ya. Tapi ya amit-amitnya gitu. Kalau misalkan dapet yang wadididaw gitu ya. Terus ada oknum-oknum juga. Ini balik lagi nih. Kekhawatiranku aja ya. Semoga gak terjadi ya. Ada oknum yang nge-brief. Atau yang infoin ke jaksanya nih. Sudirman ini nanti digocek aja gitu. Ibaratnya gitu. Begitu sidang PK persidangan. Sudirman ini hadir pas bagian dia. Ditodong, ditekan. Yang walaupun aku mikirnya pasti kuasa hukum pasang nge-defense gitu. Cuma jaga-jaga aja. Takutnya ditodong, ditekan. Terus majelis hakimnya lebih memilih untuk mengikuti pertanyaan jaksa. Dan nanya langsung. Dimana kalau majelis hakim nanya langsung. Kuasa hukum gak bisa nge-defense lagi ya. Dan disitu di sidang PK itu yang disiarkan secara live itu dia malah buka. Dalam artian malah bersaksi seperti 2016. Ya, ucap laku ini gini. Ini dia adanya. Bubar PK. Karena kalau aku mikirnya kalau misalnya. Hakimnya lurus gitu ya emang. Pasti dia bukan yang nanya yang kayak gimana. Waktu itu kamu ada di mana. Jadi lebih ke bukan yang mengarahkan ke apa yang terjadi. Terjadi yang dibilang di 2016 gitu kan. Jadi kayak yaudah gue pengen tau nih cerita dari lu gimana. Gue gak mau neken apapun kayak gitu. Itu mungkin lebih enak. Karena ya Sudirman bisa ngomong. Oh iya saya enggak. Saya ada di rumah sama adek. Bisa kayak gitu gitu kan. Kalau misalnya lurus. Ya kirain Purnomo doang yang bikin pusing. Terus ada juga ini. Kalau ngeliat case saya kayak gini. Waduh iya juga ya ngatur strateginya kayak gimana gitu. Dianya gak bisa dipegang ibaratnya. Sedangkan. Bisa dibilang dalam case ini ya sedikit banyak. Dia juga kunci kan. Karena yang masih bertahan dengan kesaksian atau pengakuan melakukan itu ya masih bertanya Sudirman. Itu pun kalau dia ditanya di depan penyidik gitu. Nah nanti pengadilan ya aku pusing. Aduh gimana nih ya. Mana last minute gitu. Terus juga aduh. Banyak tiktraksinya. Tapi bisa lah ya. Bisa. Semoga ya. Balik lagi memang cuma ngasih tau worst case-worst case-nya. Dan jangan sampai kejadian gitu ibaratnya. Bisa gak sih nanti hakimnya hakim eman aja. Oh maunya sih begitu. Tapi kan dia pengen Bandung gitu. Kalau gak minimal yang kemarin deh 3 serikadi yang kemarin. Itu enak banget tuh lurus banget tuh. Kalau mau nyari eman sebenarnya bisa. Dia dipisahin PK-nya. Tapi Kang Deddy tim kuasa hukum gak tega kalau mengulur lagi gitu. Jadi sela sabah gitu kan. Iya karena katanya ya kalau kata Bang Jutek kemarin kan iya sehari juga berharga banget buat mereka. Kerasa banget. Bener ini memang bener-bener harus ada temen-temen media mengawal. Temen-temen netizen mengawal gitu. Karena krusial banget. Last chance banget. Kesempatan terakhir ya. Udah gak ada lagi bahannya udah dikeluarin semua. Nofumnya gitu lah ya. Yo. Yes. Super next time kali ini ada 6 ya. Ada 6. Bang Reza juga yakinin laka lantas. Pak Ugroseno justru kasus ini peminihin ya. Tapi bukan ke-8 terpidana pelakunya. Mungkin bisa jadi Pak Ugroseno mau membuka kasus lain dibalik. Ya Pak Ugroseno tuh kayak gitu dia. Kalau ada ngedus ada yang gak beresnya harus dibuka nih. Karena jabatan Aib tuh jaman itu udah wah banget. Terlebih udah nangkep kasus narkocoy besar. Terlepas dari itu. Gue tetap yakin ini laka lantas. Meninggal dari. Mengingat. Mengingat dari saksi-saksi yang bermunculan. Dari gelar perkara awal juga laka lantas. Kalau lebih ke-5 pimpinihin. Walau udah inkrah. Tapi di berkas pun banyak keganjilan yang orang awam aja bisa paham soal itu. Semoga PK Sakat dikabulkan. Dan PK 7 terpidana lainnya di permuda. Sehat selalu nyomang amin. Terima kasih. Ada Roy 100% laka ya dari saksi buku-buku digital dan segala macemnya. Kerusakan motor dan luka korban. Semuanya di sebelah kanan. Maman. Maman. Mungkin Pak Ugros gak mempelajari berkas ke Spina. Dan cuma melihat suplikan perkembangan. Makanya ke-ke ini pemulihannya masuk akal. Aron. Itu kalau dari awal gak sepenuhnya jujur ya bakal kayak gini. Kalau gak tau bilang ya gak tau aja. Jangan seakan. Oh anjir etah bener pisah Naron setuju. Youtuber channel pengakuan keluarga. Mengada-ngada. Sedangkan pengakuan Widi ditelepon aja gak aktif pas posisi Fina udah meninggal. Gimana dia tau kalau Fina di rumah? Sakit ngoroknya gitu. Kalau balik lagi. Kalau aku pribadi. Dari percaya Widi karena apa? Karena udah disumpah di persidangan. Itu yang bilang dijemput sama satu yang ngomong satu yang kurus. Lihatnya dari mana waktu Widi sama Mega jemput Alma Alvina. Buat nginep kan katanya jemputnya di pinggir jalan. Bukan yang di depan rumah. Itu ya. Iya. Yoloh. Kekanya bilang di WA para terpidana ada bukti percayaan. Tapi kok kayaknya selama ini belum pernah liat keluar bukti tersebut. Nah itu dia. Katanya itu belum pada pake WA gitu. Apa gimana sih? BBM waktu itu katanya. Irfan Bia Yansa seru nih kalau udah bahas Multiverse lebih seru. Daripada MCU. Noskala nih. Dan mana mah anjir. Aku mau tanya Mang. 2016 tuh WA memang sudah ada. Namun kalau gak salah tahun itu yang ilahar. Apa ilahar? Yang ilahar dipake masih. Itu masih BBM. Oh banyak dipake mungkin ya. Bisa di Android. Bukannya Fina pake BBM. 2016 ada. Aku waktu itu masih krupol pake WA. Udah ada. Cuman memang belum. Memang belum banyak kan pake. Enggak semuanya ini gitu kan. Nextnya dari Saninata. Mantap Bang Oto mau turun langsung ke Cirebon. Semoga lancar semuanya. Dikabulkan semua PK. Makin kesini makin keliatan kakaknya. Banyak bohong ya. Mohon maaf. Aku penasaran Bang Jutek beneran itu namanya. Mohon maaf ya Bang. Namanya Jutek-Jutek Bongso bener. Jutek Bongso musuhnya Tarsan Kota alias Tarsan Muntlan Ketut. Ada dari Dante Numpang Lapak. Kakaknya Almar Vina itu bercerita seolah itu cerita langsung. Padahal ceritanya based on katanya. Tak itu. Itu yang jadi troubles. Yang bikin netizen gemes tuh. Video Ali. Ini Numpang ya. Itu kakaknya Vina tidak ada di rumah. Dan ditelepon pada saat itu. Novenya gak aktif. Itu udah diterangkan sama pamannya Vina juga. Jelas tuh keterangannya sama Mega. Tidak sama Widi katanya. Katanya Vina itu harus. Kakaknya Vina itu harus diusul. Sangat mencelah-mencelah katanya. Jasa Hertian. Malah ini kebanyakan dapat referensi cerita dari sana sini. Dan yakin kesurupannya. Apa jalan-jalan gitu rekaya. Soalnya saya berburu-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru. Tidak ada yang live-in teman-teman media. Please. Ini Maya. Monica Santoso. Entah kenapa tiap dengar suara Margona bawahnya. Emosi banget. Kalau matu jangan emosi. Ada Yuki. Yulika. Oke. Males ngeliat. Oke. Awalnya kasihan. Sekarang banyak saksi. Makin kebuka dan jengkel. Katanya Maya. Kasian. Oke. Kan dibongkar ya Allah. Kasian banget. Kalau emang dia korban. Semuanya terungkap. Untuk korban penjara. Iya. Kan mau gak mau jadi dibongkar semuanya. Ketahuan semuanya. Gitu kan. Seheda kru. Keterangannya berubah-ubah ya. Si Margona beda sama saksi yang bermunculan ya. Katanya. Iblis alim. Iblis tapi kau alim. Sambil dengerin tiba-tiba kepikiran yang katanya. Ayah pernah digrebek. Ceweknya siapa ya. Apakah BTW. Senang banget hari ini gak liat mukanya si Borokoko. Sudah gak diundang gak anjir kasihan. Lasal-las-las. Eh anjir. Dari Tiara Ciang. Kakak Vina banyak bohongnya. Makanya netizen pada kesel. Dukan bohong. Agak berubah-rubah gitu. Kalau menunggu netizen malah habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen. Berkomen, berkisah-kisah, bersilaturami. Dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasa. Nyo-nyodang. Mamang yang untuk ada. Eh si abu gak ada keluar. Terus ada pakun yang muter-muter. Dua tepi mangkok. Cabu dulu dan ciao.